Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super simple ini enak banget bun tampilannya juga cantik hasilnya banyak gimana mau tau caraku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama ini kita siapkan pisang satu sisir aku pakai pisang uli ya bun pilih yang tua dan matang kemudian ini kita kupas dan dipotong kecil-kecil seperti ini nah ini kita lakukan sampai selesai ya bun ini sudah selesai semua aku potong-potong sekarang kita akan masak disini aku menggunakan granit cookware IL-22A dari Idealife ya menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer tutup yang bisa berdiri pegangan bisa dilepas bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya bun ini kita ambil yang ukuran besarnya lalu lelehkan margarin ini sekitar 3 sendok makan ya bun ya nah kalau sudah meleleh seperti ini masukkan pisang yang tadi sudah kita potong-potong kita aduk-aduk dimasak sampai pisangnya matang ini pisangnya sudah matang kita angkat dan sisihkan dulu lanjut kita buat kulitnya siapkan tepung terigu 300 gram coklat bubuk 3 sendok makan tapioka 3 sendok makan garam setengah sendok teh telur 2 butir santan encer 850 ml untuk mengaduknya disini aku menggunakan kitchen utensil whist IL-172B dari Idealife panjangnya 27 cm pelindungan baja tahan karat tahan panas hingga 300 derajat celcius gagangnya dari kayu ujungnya terbuat dari silikon berkualitas tinggi terdapat dua pilihan warna ya bun warna pink dan lilac nah ini cantik banget bunda di rumah wajib punya ya lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata supaya adonannya lebih halus ini kita saring ya bun nah ini adonannya sudah siap untuk kita masak untuk memasaknya disini aku masih menggunakan granit cookware IL-22A dari Idealife nah bunda lihat disini ya ini simpel banget bisa disusun seperti ini ini diameternya 20 cm kemudian olesi minyak tipis-tipis aja pakai tisu ambil adonan setengah centong sayur nah ini dia tipsnya bun supaya hasil kulitnya berpori pastikan teflonnya sudah dalam keadaan panas ya saat kita memasukkan adonan ini kita biarkan dulu sampai dia lepas sendiri seperti ini ya bun bunda lihat ini nggak lengket sama sekali hasilnya cantik lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya bun ini kulitnya sudah selesai semua aku cetak isiannya juga sudah siap aku juga siapkan coklat glaze seperti ini atau boleh juga coklat batang yang dilelehkan ya bun ambil satu lembar kulit bunda lihat deh ini hasilnya cantik banget nggak lengket sama sekali lalu ini kita beri isian di kira-kira aja ya bun ini aku setengah sendok makan aja atau sesuai selera aja ya bun kemudian beri coklat glaze nya nah ini kita lipat cara melipatnya bunda bisa perhatiin ya nanti di rumah bisa dipraktekin nah ini hasilnya lakukan lagi sampai selesai ya bun nah ini dia dadar gulung brownies isi pisang coklatnya sudah jadi dari tampilannya aja Masya Allah ini cantik banget hasilnya juga banyak rasanya enak bikinnya mudah gimana bisa ya semua peralatan yang kugunakan dalam pembuatan kue ini semuanya dari idealaf ya mulai dari granit kukler spatula pisau semuanya dari idealaf jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba